Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Dan di video kali ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah ide kreatif dari kaleng bekas seperti ini teman-teman Ini adalah kaleng larutan ya teman-teman Daripada kita membuangnya, lebih baik kita manfaatkan agar bisa menjadi barang yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman Oke, untuk hasilnya nanti teman-teman bisa melihat sendiri Dan teman-teman langsung bisa mencobanya di rumah Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah kaleng bekas seperti ini Lalu kita akan potong, kita ambil sedikit saja teman-teman Kita ambil sedikit, kira-kira seperti ini teman-teman Langsung saja kita potong sedikit saja teman-teman Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman Lalu kita akan gulung, kita akan lancipkan untuk bagian depannya sedikit teman-teman Terima kasih telah menonton! Kira-kira seperti ini teman-teman Lalu kita tinggal isolasi bagian belakangnya ini teman-teman Oke, kira-kira seperti ini teman-teman Kita tinggal rapikan untuk bagian belakangnya ini teman-teman Oke, seperti ini teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan sebuah kore api Lalu kita tinggal tempelkan seperti ini teman-teman Oke, kira-kira seperti ini Langsung saja kita isolasi lagi teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, untuk hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman Dan untuk langkah selanjutnya teman-teman bisa menyiapkan sebuah lem tembak seperti ini teman-teman Lalu kita tinggal masukkan ke lubangnya sini teman-teman Langsung saja kita masukkan set seperti ini teman-teman Benar sekali teman-teman Ini sudah bisa menjadi alat sebuah untuk lem tembak teman-teman Nanti teman-teman tidak usah membeli yang ada di toko Karena kita bisa membuatnya sendiri dari kaleng bekas seperti ini teman-teman Dan ini mantap! Oke, langsung saja kita coba teman-teman Kita tinggal nyalakan seperti ini teman-teman Kita tunggu berapa menit saja teman-teman Oke, kira-kira seperti ini Oke, kira-kira seperti ini Lalu kita akan lem bak seperti ini teman-teman Kita tinggal tekan saja teman-teman Mantap sekali teman-teman Mantap teman-teman Kita cuma bermodalkan dari kaleng bekas seperti ini teman-teman Kita bisa membuat alat sebuah untuk lem tembak seperti ini teman-teman Kita tinggal tekan untuk bagian ujungnya akan meleleh seperti ini teman-teman Mantap! Saya akan fokuskan dulu Ya seperti ini teman-teman Kita tinggal tekan untuk bagian ujungnya Buk sidlimnya langsung keluar meleleh seperti ini teman-teman Mantap! Kita tinggal panaskan sedikit saja teman-teman seperti ini Lalu kita tinggal dorong untuk bagian belarangnya ini teman-teman Mantap sekali teman-teman Jadi kita tidak usah membeli alat yang ada di toko teman-teman Karena kita bisa membuatnya sendiri dari kaleng bekas seperti ini teman-teman Mantap! Kita akan coba lagi Seperti ini teman-teman untuk caranya Kita tinggal tekan untuk koreknya Bentar saja Lalu kita tinggal dorong untuk bagian belakangnya Mantap! Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video dari Kehlong Channel Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong Channel Terus dukung channel ini dengan cara bantu tekan tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan Ketika channel Kehlong ini menyajikan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap!